Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official Semoga kita semua selalu mendapat lindungi Allah SWT Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Pada suatu hari Yuda dan Lita bertemu di suatu tempat yaitu di pos ronda Yuda bersama teman-temannya sedang duduk santai sambil memainkan gitarnya Ketika Lita berjalan melewati tempat dimana Yuda dan teman-temannya sedang memainkan gitar Yuda menggoda Lita Ya Lita memang wanita cantik berbadan putih tinggi dengan rambut panjang sebahu Singkat cerita setelah mereka berkomunikasi lewat hp Akhirnya Yuda memutuskan mengajak Lita bertemu di suatu tempat Lid bisakah kalau kita bertemu nanti besok malam minggu? Aku ingin bicara serius Dalam hati Lita apa ya yang akan dibicarakan Mas Yuda? Kenapa hatiku berdetak kencang? Sambil senyum-senyum memandang ponselnya Lalu Lita membalas Mau bicara apa Mas? Sepertinya penting sekali Nanti kamu tahu sendiri kok jawabannya setelah nanti kita bertemu Lid Waktu terus berputar malam minggu telah tiba dimana saatnya Yuda dan Lita akan bertemu Di tempat keramaian yaitu di taman air mancur Setelah mereka bertemu mereka duduk bersama sambil melihat keramaian di sekeliling mereka Kini tiba saatnya Yuda mengatakan sesuatu kepada Lita dalam isi hatinya Lita, aku ingin bicara serius sama kamu Sebenarnya dari awal kita bertemu aku punya perasaan suka sama kamu Maaf ya Lid, mungkin ini terlalu cepat untuk aku ungkapkan rasa suka aku sama kamu Tapi aku gak bisa lama-lama harus memendam perasaan ini terhadap kamu Seketika wajah Lita tegang ketika Yuda mengatakan perasaan yang sebenarnya Lita menata perkara Yuda dan menjawab pertanyaan Yuda Mas, kamu yakin suka sama aku? Aku cuma anak pedagang nasi bungkus keliling Ya gak pantas buat kamu Sedangkan kamu orang yang berada mas Apa kamu tidak malu jika menjalin hubungan bersama aku mas? Lid, aku mencintai kamu apa adanya Aku tidak memandang kamu itu siapa Lid Mau kamu anak pedagang nasi keliling atau apa? Itu tidak akan menghalangi aku untuk mencintai kamu Lid Sehingga cerita akhirnya mereka pun jadian Sebulan menjalin hubungan pada akhirnya Yuda mengajak Lita ke rumah orang tuanya Untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius Lid, mas mau ajak kamu ke rumah orang tua mas Mas ingin memperkenalkan kamu dengan kedua orang tua mas Mas ingin melamar kamu dan menikahi kamu Apa kamu mau? Mas, ini sepertinya terlalu cepat mas Dan aku juga belum siap ketemu dengan orang tua kamu mas Takut orang tuamu tidak menyukaiku Lita, kamu belum kenal orang tuaku Kemarin aku sempat menceritakan kamu ke orang tuaku Dan orang tuaku ingin sekali bertemu kamu Lid Kamu mau ya? Nanti aku jemput ke rumah Sekalian aku minta izin sama ibu kamu Dengan perasaan antara senang dan ragu Akhirnya aku mengiakan ajakan mas Yuda Beberapa menit kemudian Sampailah Yuda di rumah Lita Untuk mengajak Lita ke rumah orang tua Yuda Sesampainya di rumah Yuda Entah mengapa perasaan Lita tak karuan Seperti ragu untuk melangkah masuk Seketika masuk Pertemulah Lita dan kedua orang tuanya Yuda Assalamualaikum Lita mengucap salam ke orang tua Yuda Waalaikumsalam Ini yang namanya Lita Tanya ibu mas Yuda Iya bu, saya pacar mas Yuda Sambil tersenyum ke arah ibu dan bapak mas Yuda Entah kenapa ketika aku melihat bapaknya mas Yuda Dia seperti laki-laki genit Aku saling pandang memandang Seketika aku kaget Saat bapak mas Yuda Mengedipkan satu mata ke arahku Seketika itu pun aku sudah merasa Tidak nyaman ketika berada di rumah mas Yuda Tapi aku tidak ingin Menceritakan ini ke mas Yuda Takut berpikir yang aneh-aneh Setelah lamanya aku dan mas Yuda Ngobrol dengan orang tuanya Lalu aku berpamitan untuk pulang Karena hari sudah semakin sore Pak, bu, Lita pamit pulang dulu ya Soalnya sudah sore juga nih Iya nak Lita Terima kasih ya Sudah mau bertemu dengan ibu dan bapak Jawab ibu dari mas Yuda Penuh dengan senyuman Tapi disini bapak mas Yuda Hanya tersenyum kecut Dan ketika aku menghadap Ke arah bapaknya mas Yuda Lagi-lagi dia mengedipkan mata Sebelahnya ke arahku Astaga Kenapa sikap bapak mas Yuda Seperti itu terhadapku Dalam hati aku bertanya-tanya Yuk kita pulang Udah sore nih Biar sampai sana gak mahrip Akhirnya mereka berdua pergi berpamitan Dan pulang mengantar Lita Sesamanya di rumah Lita Yuda pun pamit untuk pulang ke rumah Ketika Yuda sampai di rumah Tiba-tiba bapak Yuda bertanya Yud Itu kamu kenal dimana Cantik juga pacar kamu Yuda kenal di pos ronda pak Sewaktu Yuda berkumpul disana sama teman-teman Kebetulan Lita lewat Aku aja kenalan deh Kamu yakin mau sama dia Yud Tanya ibu Yuda Yakin bu Yuda sudah sangat mencintai Lita Sejak awal Yuda bertemu dia Secepatnya Yuda akan menikahi Lita Tanpa harus menunggu lama-lama Selang beberapa bulan Kemudian setelah keluarga Lita Dan Yuda bertemu Untuk membicarakan pernikahan mereka Akhirnya di bulan kedua pun Mereka menikah Dan hidup berbahagia Setelah menikah satu minggu Hidup di rumah orang tua Lita Yuda memutuskan untuk Mengajak Lita hidup serumah Dengan orang tuanya Lama Lita hidup di rumah Mertua Lita Tidak merasakan aneh di rumah itu Satu bulan kemudian Yuda memutuskan untuk Berangkat berlayar Setelah lamanya satu tahun Yuda di rumah Kebetulan Yuda ini Seorang pelaut di luar negeri Pertahun-tahun merantau Sebelumnya Lita juga Sudah dikasih tahu Bahwa Yuda seorang pelaut Yang minggu depan Aku berangkat ya ke laut Berapa tahun mas Kamu akan merantau di sana Kontrak kerjaku selama dua tahun D Apa kamu sanggup Aku tinggal selama dua tahun Aku janji Ketika aku di sana Aku akan terus mengabari kamu Jawab Yuda dengan mata Berbinar-binar Entah mengapa ketika Mas Yuda mengatakan Kontrak kerja selama dua tahun Hatiku merasa sepi Padahal mas Yuda Masih berada di sampingku Aku masih ingin Selalu bersama mas Yuda Tapi aku tidak boleh egois Ini sudah menjadi Pekerjaan mas Yuda Sewaktu belum kenal aku Jadi Aku mau tidak mau Harus ikhlas Jika mas Yuda pergi merantau Hai dek Kok diam gitu Kenapa Kamu gak mau Mas jauh dari kamu Tanya mas Yuda Dengan suara sedikit lemas Enggak mas Insyaallah adik kuat Jika harus ditinggal Mas pergi ke laut Ini juga demi keluarga Kecil kita juga mas So telita dengan mata Berbinar Dan wajah yang sedikit cemberut Jam sudah menunjukkan Jam 11 malam Semua orang sudah Tertidur relap Termasuk aku Malam semakin larut Tiba-tiba aku terbangun Ingin buang air kecil Ketika aku keluar kamar Aku melihat bapak mertuaku Sedang santai di depan TV Entah kenapa hatiku Bergetah kencang Saat melihat bapak mertuaku Apalagi jika dia melihatku Aku langsung bergegas Ke kamar mandi Setelah aku keluar Dari pintu kamar mandi Tertiba bapak mertuaku Sudah di hadapanku Seketika aku kaget Pak Sedang apa bapak disini Sapa aku dengan nada Yang agak meninggi Karena kaget Enak lita Bapak cuma mau ambil air putih saja Maaf ya Sudah mengagetkan kamu Seketika aku langsung permisi Untuk kembali ke kamar Waktu terus berputar Hingga tiba saatnya Mas Yuda berpamitan Untuk pergi merantau ke laut Sungguh hatiku sedih Menangis sejadi-jadinya Dalam pelukan mas Yuda Entah mengapa hatiku Belum bisa menerima Jika mas Yuda pergi merantau Pernikahan kami baru saja Usia dua minggu Tapi sudah ditinggal Merantau oleh mas Yuda Dek mas pergi ya Kamu jaga diri baik-baik Di rumah sama ibu dan bapakku Mas janji akan secepatnya Ngabarin kamu Kalau sudah sampai Mas Yuda jaga diri kamu Baik-baik disana ya Lita janji Lita akan selalu setia Menunggu mas Yuda Sampai kembali ke rumah Jawab Lita dengan suara Terbata-bata Dan sesegugan Karena menangis Baik deh Mas janji akan jaga diri Mas baik-baik Pak, bu, Yuda titip Lita ya Jaga Lita dengan baik Kabar aku jika terjadi Apa-apa dengan Lita Jawab Yuda Sambil mengangkat koper Ke dalam bagasi mobil Hatiku benar-benar merasa sepi Ditinggal mas Yuda Belum satu hari sudah begini Semoga kamu sehat selalu disana ya mas Hari demi hari Aku sudah mulai terbiasa dengan sendiri Tanpa ada mas Yuda di sampingku Tapi mas Yuda tidak pernah lupa Meneleponku Di saat waktu senggang Waktu terus berlalu Entah kenapa aku melihat sikap Ibu mertuaku ini berbeda Dia menjadi sinis Berbicara ketus Tak biasanya dia seperti ini Beda sekali Ketika mas Yuda masih disini Ibu mertuaku tidak pernah bersikap seperti itu Lamanya dua minggu Ibu mertua mulai buka warung sate Di depan rumahnya Ya kebetulan ibu mas Yuda Itu penjual sate kambing Dan lain sebagainya Setiap hari aku membantunya Untuk meringankan pekerjaannya Seperti mencuci piring dan sebagainya Semua pekerjaan aku lakukan Karena tidak ada asisten Yang membantu ibu mertua Jam menunjukkan pukul 5 pagi Ibu berpamitan untuk pergi ke pasar Menggunakan angkot Aku di rumah bersama bapak mertuaku Entah kenapa perasaan ini semakin tak enak Detak jantung semakin berdetak kencang Ketika aku sedang membereskan piring-piring yang sudah ku cuci Tiba-tiba bapak mertuaku memeluku dari belakang Seketika aku kaget Pak, bapak ngapain peluk-peluk Lita pak Lita ini istri anak bapak Mas Yuda Jawabku dengan nada tinggi Dengan wajah yang amat sangat marah Lita Bapak menyukai kamu Sejak awal kamu datang ke rumah ini Dengan suara pelan Sambil menyodorkan bibir ke telingaku Pak, aku ini menantumu Kenapa bapak tega Aku ini istri mas Yuda pak Anak bapak Bapak jangan lancang seperti ini Jawab aku dengan suara meninggi Tubuhku dipeluk erat oleh bapak mertuaku Sehingga aku susah untuk menggerakkan badanku Aku masih saja terus menangis terisak Entah apa yang ada di pikiran bapak mertuaku ini Gimana nanti jika ibu mertuaku tahu Kalau kelakuan suaminya di belakang seperti ini Memperlakukanku Hingga akhirnya bapak mertuaku Menggirit tanganku Menuju ke kamar belakang Yang kebetulan dekat Dengan dapur Sesekali ku ingin memberontak Dan perteriak Entah kenapa aku merasa tak berdaya sama sekali Aku hanya bisa menangis merinti kesakitan Karena tangan yang dipegang begitu erat Seketika bapak mertuaku berbicara Berbisik di telingaku Lita Bapak suka badanmu yang mulus ini Bolehkah saya menyetupuhimu Tanya bapak mertuaku Dengan menyodorkan mulutnya ke telingaku Ya Tuhan Apa sebenarnya yang terjadi Ada apa dengan bapak mertuaku Aku takut Lindungi aku Tuhan Seketika badanku menggigil begitu kencang Keringat dingin berjucuran Membasai bajuku Tiba-tiba bapak mertuaku Membuka bagian bajuku Dan mulai membuka bagian celanaku Sontak aku kaget Seketika aku ingin berteriak Dia membekap mulutku begitu rapat Disitu aku benar-benar tak berdaya Dan sampai akhirnya Aku dan bapak mertuaku melakukan hubungan Layaknya suami istri Disitu aku menangis sejadi-jadinya Disitu aku benar-benar hancur Sudah menyakiti mas Yuda Dengan cara aku yang melakukan hubungan badan Dengan bapak mas Yuda Aku masih menangis di dalam kamar Hingga akhirnya aku ditinggal keluar Oleh bapak mertua Dan ketika bapak keluar dari kamar Sambil membenarkan kancing-kancing bajunya Seketika ada yang memanggil Karyo Kenapa pintu rumah depan terbuka Kemana Evi Apa dia belum pulang dari pasar Karyo adalah bapak dari mas Yuda Dan Evi adalah ibu mas Yuda Seketika aku kaget Ketika ada orang di rumah ini Selain aku dan bapak mertuaku Ya Tuhan Apakah dia melihatku dan bapak mertuaku Sedang melakukan hubungan badan Seketika aku bergegas Memakai bajuku Dan mengusap air mata Yang masih percucuran di pipiku Ini sudah jam setengah tujuh Kenapa Evi belum pulang juga ya pak Karyo bertanya kepada bapak mertuanya Yaitu bapak dari Evi Ibu mas Yuda Mungkin sebentar lagi juga pulang Ini sudah agak siang Mungkin jalanan sedikit macet Kemana istri Yuda Kok tak nampak disini Tanya kakek mas Yuda Mungkin di belakang pak Jawab karyo dengan suara gugup Oh ya sudah Bapak ke belakang sebentar ya Seketika aku keluar dari kamar Membenarkan rambutku yang sedikit kusut Tiba-tiba kakek sudah ada di depan kamar Aku kaget Takut jika dia mengetahuinya Kakek menatapku begitu tajam Dan bertanya Kamu kenapa Habis menangis kah nak Eh Tidak Tidak apa-apa Lita permisi ke kamar dulu kek Jawab Lita dengan gugup Sambil melangkah pergi ke kamar Ketika aku sampai di kamar Seketika aku kaget Mendengar hp ku berbunyi Aku ambil hp yang berada di meja riasku Ternyata mas Yuda menelponku Aku seketika menangis istris Karena benar-benar sudah menyakiti mas Yuda Ya Tuhan Bagaimana jika mas Yuda tahu akan hal ini Pasti dia akan membenciku Dan meninggalkanku Aku takut jika harus kehilangan mas Yuda Aku belum siap kehilangan mas Yuda Aku sangat mencintainya Aku mengangkat telpon dari mas Yuda Dengan suara yang sedikit lemas dan sesegukan Assalamualaikum sayang Gimana kabar kamu Mas kangen sekali Tanya Yuda dengan tersenyum bagi ya Waalaikumsalam mas Aku bebek saja mas Gimana denganmu mas Yuda Sehat kan Aku juga rindu sama kamu mas Alhamdulillah Mas juga sehat disini dek Oh iya Nanti sore mas akan transfer uang gaji mas ke kamu ya Nanti lewat nomor rekening ibu saja Gak apa-apa kan Sekalian kamu juga belum ada rekening kan dek Nanti kamu bikin ya Biar aku langsung transfer ke nomor rekening kamu Iya mas Gak apa-apa kok Sore telah tiba Sekitar jam 3 sore Ketiba ibu mas Yuda mengetuk pintu kamarku Lid Lidah Keluar sebentar Ibu mau bicara Tanya ibu dengan suara sedikit meningi Seketika aku terbangun Dari tempat tidur Dan membuka pintu kamarku Eh ibu Ada apa pu Tanya aku dengan suara sedikit gugup Ikut ibu sebentar ke bang Ini suamimu Yuda sudah transfer Dengan berbicara sedikit ketus Dan menatap sinis ke arah aku Oh iya pu sebentar Lidah ganti baju dulu ya Jawab aku sambil melangkah masuk ke kamar Tidak usah Cuma sebentar Nanti keberu tutup Lagi-lagi ibu berbicara Dengan nada ketus Entahlah ada apa dengan ibu mertuaku ini Kenapa dia berbeda dari yang pertama yang aku kenal Tapi aku tak berpikir macam-macam Mungkin saja ibu sedang kelelahan Kami pun pergi memakai motor Sesampainya di bank Ibu dan aku masuk ke dalam ruangan Tiba-tiba mas Yuda meneleponku Halo dek Kamu sudah pergi sama ibu kah? Sudah ini mas Aku lagi di bank sama ibu Jawab aku dengan mengarahkan senyuman ke ibu Tapi lagi-lagi ibu menatapku sinis Dan membuang muka Oh iya sudah mas Transfer 10 juta Nanti kamu pegang semua uangnya ya Terserah kamu mau beli apa Yang kamu mau dek Ibu sudah aku kasih sendiri Jadi kamu tak perlu ngasih ke ibu lagi Kata mas Yuda Sontak aku kaget 10 juta bagiku bukanlah uang yang sedikit Tapi jumlah yang benar-benar banyak Menurutku Tiba-tiba hp ku lopet Dan mati begitu saja Pembicaraan aku dan mas Yuda Akhirnya terputus Ketika nomor antrian ibu dipanggil Ibu melangkah pergi ke depan Sontak aku kaget Ternyata benar mas Yuda mengirim uang 10 juta untukku Seketika ibu memanggilku Lid yuk pulang Udah sore takut kehujanan juga nanti malah repot Dengan suara ketus Karena cuaca memang sedang mendung Aku dan ibu bergegas meninggalkan tempat itu Sesampainya di rumah Ibu memanggilku dan menyodorkan uang 5 lembar Yaitu 500 ribu Nih buat kamu jatah kamu selama sebulan dari mas Yuda Dengan suara ketus dan nada tinggi Bu maaf Bukannya Lita gak mau menerima uang dari mas Yuda Tapi kenapa ini cuma 500 ribu Tanya Lita sambil mengerutkan mata Dan wajah yang sedikit bingung Kenapa kamu gak mau Untung saja masih kukasihkan ke kamu Gimana kalau tidak sama sekali Jawab ibu dengan suara ketus Sudah kamu terima saja Jangan banyak omong Lagian Yuda tidak akan tahu dengan hal ini Kamu juga tidak usah ngomong-ngomong sama Yuda Dia anakku Jadi saya berhak Jika semua uang itu Saya yang pegang Saya dan bapaknya Yang menyekolahkan dia sampai akhirnya Dia bisa jadi seperti sekarang Saya tidak rela Jika uang Yuda ke tangan orang lain Termasuk kamu Ucap ibu mertuaku Dengan suara meninggi Dan mata yang melotot Menatap sinis ke arahku Bu Tapi aku ini istri mas Yuda Menantu ibu Aku bukan orang lain bu Ucapku dengan mata Berkaca-kaca Sudah terima saja Tidak usah banyak bicara Ucapnya dengan nada tinggi Ibu melangkah pergi Meninggalkan aku Aku pun melangkah masuk Kedalam kamar Sambil menangis Ya Tuhan Kenapa semua jadi seperti ini Apa yang sudah terjadi Ternyata Ini perasaan tak enakku Terjawab sudah Sewaktu pertama kali Aku bertemu dengan Orang tua mas Yuda Aku takut jika mereka Tak menyukaiku Aku masih saja Terus menangis Sambil memandang Foto pernikahanku Dengan mas Yuda Tak terasa Aku pun tertidur pulas Pagi telah tiba Jam menunjukkan pukul 4 Aku bergegas bangun Dari tempat tidurku Dan segera Sholat subuh Di masjid Ketika aku melangkah Untuk membuka pintu depan Tiba-tiba Bapak mertuaku Mencolek bagian tubuhku Sontak aku kaget Astagfirullah Bapak Kenapa mengagetkanku Pak Aku sudah ambil wudhu Untuk sholat Kamu diam Ingat ya Jangan beritahu Ibu tentang kita Yang kemarin berhubungan Saya gak mau Kalau ibu tahu semua ini Nanti bisa kacau Seketika aku langsung Melangkah pergi ke kamar Sambil menangis Terseduh-seduh Entah apa yang harus Aku lakukan Tuhan Aku sudah lelah Dengan semua ini Aku berbicara Dalam hati Sambil menangis Hingga akhirnya Aku kembali tertidur Dengan mukena Yang masih kupakai Tiba-tiba Terdengar suara Ketukan pintu kamarku Lita Sudah jam berapa ini Sudah jam 7 siang Kamu belum bangun juga Lita Ayo buka pintunya Ternyata ibu mertua Dengan sangat amat marah Sambil mengetuk pintu kamar Sontak aku kaget Langsung terbangun Dari tidurku Ibu Maaf bu Lita bangun kesiangan Maafin Lita bu Jawab aku Sambil mengusap-usap mata Yang masih sipit Udah cepat bantu ibu Peres-peres dagangan ibu Dan jangan lupa Cuci semua yang ada di dapur Jawab ibu dengan nada tinggi Aku kaget Ketika ibu berbicara seperti itu Karena selama aku disini Ibu tidak pernah menyuruhku Seperti ini sama sekali Tapi tetap Kukerjakan Apa yang seharusnya Kukerjakan di rumah ini Sebagai menantu Seketika aku langsung pergi Membawa dagangan ibu Dan setelah itu Aku pergi ke dapur Mencuci semua piring Dan lain sebagainya Yang kotor Selesai sudah Apa yang sudah Diperintahkan oleh ibu Aku langsung bergegas Untuk menuju ke ruang tengah Untuk mengambil sesuatu Tiba-tiba aku tak sengaja Mendengar percakapan Ibu dan kakek Di ruang tengah Yang tak lain Menyebut nama aku Dan bapak mertuaku Aku tidak tahu Apa yang sudah mereka Bicarakan sebelumnya Fi Kemarin waktu kamu pergi Ke pasar Bapak sempat mampir Kesini Tapi sepi Waktu bapak pergi Menuju dapur Untuk mencari kamu Bapak dengar wanita nangis Yang tak lain adalah Lita Dan juga bapak lihat Kalau suamimu keluar Dari kamar belakang Sambil membenarkan Kancing bajunya Dan ketika bapak keluar Bersama suamimu Bapak masuk ke dalam Untuk ambil sesuatu Bapak kaget fi Bapak lihat Kalau lita habis nangis Dek Hatiku berdetak Lebih kencang Dengan tubuh Yang bergetar hebat Keringat dingin Mulai berjucuran Ya Tuhan Apa ini saatnya Semua harus mengakui Tiba-tiba Aku mendengar ucapan Dari ibu Dengan mata yang Berkaca-kaca Apa bapak Tidak bohong Dengan hal ini pak Tanya ibu sambil menangis Apa bapak pernah Bohong denganmu nak Suamimu tidak akan Pernah berubah Sampai kapanpun juga Dia akan bersikap Seperti itu Terhadap semua wanita Apalagi punya Menantu cantik Seperti nak lita Jawab kakek Sembari Mengusap Undak ibu Ya Tuhan Ternyata benar Kakek melihat Apa yang sudah Bapak dan aku Lakukan di kamar itu Aku sudah Menyakiti Mas Yuda Sekaligus Menyakiti ibu Yang tak lain Ibu mertuaku sendiri Aku bergegas Pergi menuju kamarku Tiba-tiba Mas Yuda Menelponku Assalamualaikum D Ucap salam Dari Mas Yuda Waalaikumsalam Mas Dengan suara Terisak Mas Yuda Mulai bertanya Kamu kenapa D Kok suaramu Seperti Sedang menangis Tidak mas Hanya saja Suaraku yang Sedang tidak enak Tenggorokanku Sakit mas Jawab aku Dengan suara Sedikit lemas Kamu sakit Kak D Tidak mas Hanya saja Aku mungkin Kecapean Jawab aku Dengan sedikit Mual Tiba-tiba Aku merasakan Mual Dan nyeri perut Kamu kenapa D Kamu muntah Tanya Mas Yuda Dengan nada Yang sedikit Cemas Tidak Tau mas Belakangan ini Aku tidak enak Badan Dan juga Mual D Apa kamu Hamil Apa kita Akan punya Anak D Pertanyaan Mas Yuda Membuatku Sakit Entahlah Jika aku Hamil Apakah itu Anak Mas Yuda Atau anak Bapak Mertuaku Aku tak tahu Harus berbuat apa Gak tahu Mas Belakangan ini Badanku Sering kelelahan Dan sedikit Mual Dan nyeri Di bagian perut Aku juga Sudah telat Tiga minggu ini Mas Jawab aku Dengan ucapan Terbata-bata Pergi ke dokter Saja deh Periksa Jika benar Kamu hamil Mas senang sekali Berarti kita Akan punya anak Nanti aku Pakai test bag Saja ya mas Jika hasilnya positif Akan kukabari Kamu secepatnya mas Jawabku Dengan suara Sedikit lemas Ya sudah deh Apa kamu Bahagia Hidup dengan Orangtuaku Apa orangtuaku Memperlakukanmu Dengan baik Pertanyaan Mas Yuda Membuatku Kukup Untuk menjawab Iya mas Ibu bapak Baik terhadapku Aku bahagia Kok mas Disini Kamu gak usah Khawatir ya Jawab aku Dengan sedikit Memberi senyuman Pada Yuda Baiklah Kalau begitu Mungkin minggu Yang akan datang Mas akan mulai Menengah Ke laut Untuk melanjutkan Pekerjaan mas Kamu jaga diri Baik-baik ya Jaga kesehatan Iya mas Kamu juga jaga diri Baik-baik ya Di sana Lita akan selalu Mendoakan mas Yuda Jawab aku Dengan suara Lirih Seketika aku Mematikan Telepon Dan mengakhiri Percakapan Aku dan mas Yuda Ya Tuhan Gimana Gimana jika Aku hamil Bukan anak Mas Yuda Melainkan Anak Bapak Mertuaku Apa yang Akan terjadi Jika mas Yuda Tahu Semua hal Ini Aku Sangat Mencintai Mas Yuda Aku Belum Siap Kehilangan Dia Tiba-tiba Terdengar Suara Dari Luar Kamar Yang Tak lain Adalah Bapak Mertuaku Lita Keluar Sebentar Saya Ingin Bicara Dengan Suara Berpisik Sedikit Mengeraskan Suara Aku Keluar Menghampiri Bapak Yang Sedang Berdiri Di Depan Kamarku Ada Apa 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 Yang Ingin Bapak Bicarakan Sama Lita Tanya Aku Sambil Mengerutkan Mata Ingat Ya Kamu Jangan Pernah Membocorkan Semua Yang Sudah Saya Lakukan Ke Kamu Jangan Sampai Kamu Ngadu Ke Ibu Kalau Kamu Memberitahu Ataupun Mengadu Saya Tidak Akan Segan Untuk Memisahkan Kamu Dengan Anak Saya Yudah Sekejap Aku Langsung Terdiam Entah Apa Yang Ada Di Bapak Mertu Aku Ini Tak Terasa Air Mataku Menetes Hingga Akhirnya Bapak Mertu Aku Pun Melangkah Pergi Belum Sempat Aku Melangkah Tiba-tiba Ibu Menghampiri Aku Dengan Wajah Yang Begitu Marah Kamu Saya Tidak Sudih Punya Menantu Bejet Seperti Kamu Lita Maksud Ibu Apa Bu Tapi Ibu Tidak Menjawab Pertanyaanku Dia Hanya Berlalu Pergi Meninggalkanku Hidup Di Dalam Rumah Ini Sudah Bagai Neraka Bagiku Tapi Aku Tetap Ikhlas Dan Pertahan Demi Anakku Dan Juga Mas Yuda Empat Tahun Kemudian Ini Anakku Sudah Beranjak Besar Usia Empat Tahun Dia Berjenis Kelamin Laki-laki Kuberi Nama Dia Adit Prakoso Ya Wajahnya Mirip Sekali Dengan Mas Yuda Laki-laki Tampan Yang Aku Cintai Kini Aku Makin Yakin Kalau Anakku Ini Anak Mas Yuda Besok Adalah Hari Dimana Aku Akan Bertemu Dengan Mas Yuda Ya Dia Akan Kembali Ke Indonesia Setelah Lamanya Empat Tahun Kami Tak Bertemu Yang Biasanya Dua Tahun Sekali Mas Yuda Pulang Tapi Sekarang Empat Tahun Sekali Tiba-tiba Telepon Berdering Ya Mas Yuda Menelponku Halo Dek Mas Sudah Sampai Di Bandara Kemungkinan Nanti Sore Mas Mulai Berangkat Menuju Ke rumah Mungkin Mas Kabar Kamu Ya Kalau Mas Sudah Dalam Perjalanan Menuju Pulang Dengan Senangnya Aku Akan Bertemu Mas Yuda Pasti Dia Bahagia Ketika Melihat Anaknya Yang Kini Sudah Semakin Tumbuh Besar Baik Mas Kamu Hati-hati Di Jalan Ya Kabari Aku Jika Sudah Dalam Perjalanan Menuju Rumah Akanku Siapkan Makanan Yang Kamu Sukai Mas Saud Ku Dengan Suara Terdengar Suara Ibu Yang Memanggil Ku Lita Sini Sebentar Ibu Membicara Panggil Ibu Dengan Suara Ketus Aku Pun Menghampir Ibu Ada Apa Yuda Besok Pulang Kesini Ingat Pesan Ibu Apa Yang Sudah Ibu Sampaikan Sama Kamu Sambil Menatap Sinis Ke Ara Aku Aku Mulai Bertanya Kembali Bu Bagaimana Jika Nanti Mas Yuda Menanyakan Uang Yang Pertahun Mas Yuda Kasih Ke Aku Gimana Jika Mas Yuda Menanyakan Juga Soal Perhiasanku Apa Yang Harus Ku Jawab Bu Tanyaku Sambil Mengerutkan Mata Kamu Bilang Saja Kalau Perhiasan Sudah Kamu Jual Dan Uang Sudah Kukasihkan Ke Ibuku Gitu Aja Kok Susah Jawab Ibu Sambil Melangkah Pergi Lalu Aku Melangkah Pergi Menghampiri Ibu Bu Pertahun Tahun Kututupi Semua Apa Yang Sudah Ibu Bapak Lakukan Terhadap Lita Aku Tidak Mau Terus Terusan Berbohong Seperti Ini Sama Mas Yuda Bu Oh Sekarang Kamu Berani Menantangku Ya Ingat Ya Lita Kamu Itu Wanita Bejat Yang Tak Pantas Untuk Anakku Yuda Jika Kamu Berani Mengadu Ke Anakku Saya Tidak Akan Segan Untuk Memisahkan Kamu Dengan Anakku Jawaban Ibu Kini Aku Semakin Yakin Akanku Adukan Semuanya Ke Mas Yuda Kini Aku Harus Tegas Aku Tidak Bisa Menutupi Semua Ini Bagaimanapun Juga Mas Yuda Suamiku Yang Harus Tahu Semua Apa Yang Aku Rasakan Sejak Awal Aku Menetap Disini Bu Jika Waktu Itu Bapak Tidak Menggeret Kupada Waktu Itu Saya Tidak Akan Melakukan Hal Yang Tak Pantas Untuk Dilakukan Lita Sudah Bersik Keras Untuk Menghindar Tapi Dekapan Bapak Semakin Erat Semakin Aku Berontak Semakin Itu Pula Bapak Mendekap Lebih Erat Jawabku Sambil Menangis Alah Kamu Tidak Usah Ngelak Lita Sudah Jelas Kamu Yang Menggoda Suamiku Rayuan Membuat Suamiku Tergila-gila Dengan Mulita Jawab Ibu Sambil Menatapku Dengan Mata Yang Tajam Tiba-tiba Bapak Menghampiriku Dan Ibu Yang Sedang Berdebat Sudah Sudah Lebih Baik Kalian Tidak Usah Ribut Seperti Ini Semua Sudah Perlalu Lupakan Saja Semuanya Ucapnya Sambil Melangkah Pergi Bapak Menggendeng Tangan Ibu Pak Lita Tidak Akan Bisa Lupa Dengan Semuanya Lita Sudah Cukup Apa Yang Sudah Terjadi Selama Mas Yuda Ada Di Lautan Adukan Saja Semuanya Anakku Tidak Akan Mempercaya Ibu Dia Akan Lebih Percaya Dengan Ucapanku Sayalah Orang Tuanya Kamu Hanyalah Wanita Yang Kurang Ajar Sambil Menatap Sini Segaraku Seolah Ini Semua Salah Aku Pembicaraan Bapak Kini Membuat Ibu Semakin Yakin Bahwa Akulah Yang Telah Menggoda Suaminya Entahlah Apa Yang Sudah Bapak Katakan Kepada Ibu Hingga Kini Ibu Menganggap Wanita Penggoda Lebih Baik Jika Yuda Sudah Sampai Rumah Lebih Baik Kalian Cerai Banyak Kok Wanita Di Luaran Sana Yang Menyukai Anakku Yang Lebih Cantik Darimu Ucap Ibu Sambil Melangkah Pergi Ibu Cuma Mas Yuda Yang Bisa Menceraikan Aku Bukan Ibu Ataupun Bapak Ucapku Sambil Menangis Apa Yang Sudah Terjadi Dengan Hidupku Ya Tuhan Kenapa Ibu Tega Sekali Ingin Memisahkan Aku Dengan Mas Yuda Lebih Baik Aku Mati Saja Jika Lo Harus Kehilangan Mas Yuda Terisak Aku Menangis Sambil Memeluk Anakku Yang Kini Sedang Tertidur Kini Anakku Pun Terbangun Dari Tidurnya Karena Mendengar Tangisanku Di Hadapan Anakku Mama Mama Kenapa Nangis Besok Kan Papa Pulang Mau Ketemu Kita Mama Nggak Bapak Nak Jawabku Sambil Mengusap Air Mata Yang Mengalir Di Pipiku Pasti Mbak Utia Yang Udah Bikin Mama Nangis Adit Bilangin Kepapa Ya Biar Mama Nggak Dipentak Pentak Lagi Tanya Anakku Yang Kini Penasaran Dengan Tangisanku Ya Tuhan Anak Sekecil Adit Tau Apa Yang Sudah Membuatku Menangis Kualikan Semua Pertanyaan Anakku Nak Jangan Bilang Papa Nanti Kalau Adit Bilang Kepapa Nanti Nggak Jadi Dibeliin Mainan Apa Yang Adit Minta Jam Sudah Menunjukkan Pukul 4 Sore Aku Bergegas Pergi Untuk Berberas Rumah Agar Jika Nanti Mas Yudha Pulang Semua Sudah Persih Dan Rapi Akanku Sambut Penuh Dengan Kehangatan Aku Melangkah Pergi Menuju Dapur Tak Sengaja Aku Melihat Bapak Mertua Sedang Duduk Bersemedi Di Kamar Kosong Ya Kamar Yang Tertutup Rapat Dengan Tak Ada Satu Orang Pun Yang Masuk Kedalam Kamar Tersebut Kecuali Bapak Mertuaku Kucoba Melangkah Menghampiri Kamar Tersebut Tak Sengaja Aku Melihat Banyak Kendi Kecil Hingga Kendi Besar Di Samping Bapak Dan Aku Lihat Satu Kendi Di Hadapan Bapak Berisi Dupah Entah Apa Yang Sedang Bapak Lakukan Puluh Kuduku Merinding Seketika Segera Aku Pergi Meninggalkan Tempat Itu Saat Aku Melangkah Pergi Tak Sengaja Aku Bertatapan Dengan Ibu Kenapa Kamu Lari Tergesa Seperti Itu Tanya Ibu Sambil Menatap Sini Sekaraku Tidak Bu Lita Mau Ambil Sesuatu Yang Ketinggalan Di Ruang Depan Lita Permisi Ya Bu Ucapku Sambil Menundukkan Kepala Aku Pergi Meninggalkan Ibu Dasar Aneh Waktu Terus Berputar Hingga Pagi Pun Tiba Ini Mas Yuda Sudah Dalam Perjalanan Menuju Pulang Hatiku Benar Benar Bahagia Sekali Semua Hidangan Sudah Kusiapkan Di Meja Makan Tinggal Menunggu Saja Kehadiran Suami Tercintaku Beberapa Detik Kemudian Kulihat Mobil Berwarna Putih Parket Di Depan Rumah Ya Tuhan Apakah Itu Mas Yuda Dalam Hatiku Bertanya Seketika Mas Yuda Keluar Dari Mobil Sambil Membawa Caket Yang Dia Kenakan Ini Dilepas Dia Menghampiriku Dan Adit Mama Itu Papakan Mah Tanya Adil Sambil Menggendeng Tanganku Iya Nak Itu Papamu Jawabku Sambil Meneteskan Air Mataku Tak Menyangka Ini Orang Yang Aku Sayang Sudah Benar-benar Di Hadapanku Mas Yuda Ini Kamu Mas Tanyaku Sambil Menangis Iya Dek Ini Mas Mas Sudah Pulang Ucapnya Sambil Tersenyum Dan Mengecup Keningku Dan Pipi Adit Anakku Baru Kali Ini Aku Merasakan Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Iya Tuhan Semoga Saja Penderitaanku Berakhir Disini Ucapku Sambil Melangkah Masuk Dengan Tanganku Yang Digendeng Oleh Mas Yuda Disambut Oleh Ibu Dan Bapak Yuda Anakku Kamu Sudah Sampai Nak Ucap Ibu Sambil Mengelus Bundak Mas Yuda Ya Sudah Ayo Kita Makan Sama Sama Nak Ibu Bapak Sudah Lama Tak Makan Satu Meja Dengan Sambil Tersenyum Ke arah Mas Yuda Dan Aku Kali Ini Sikap Ibu Dan Bapak Sungguh Berbeda Sikap Ibu Terhadapku Juga Baik Seperti Tak Ada Masalah Apapun Di Rumah Ini Lita Kau Diam Saja Ayo Layani Suamimu Ambilkan Nasi Masa Diam Aja Wajar Wajar Pak Mungkin Lita Tak Menyangka Jika Yuda Sudah Ada Di Hadap Panya Ucap Ibu Sambil Menatap Tajam Ke arahku Ini Di Depan Meja Makan Semua Terasa Baik Baik Saja Baru Kali Ini Aku Merasakan Ketenangan Kehangatan Dalam Rumah Ini Pak Ayo Jalan Jalan Kita Beli Mainan Buat Adit Sudah Dari Kemarin Loh Nunggu Papa Beliin Adit Mainan Ucap Adit Sambil Menarik Tangan Mas Yuda Nah Sebentar Ya Bisa Kan Kalau Kita Belinya Nanti Besok Aja Jangan Sekarang Ya Dan Papa Baru Sampai Rumah Waktu Terus Berlalu Ini Jam Sudah Menunjukkan Pukul 7 Malam Aku Dan Mas Yuda Duduk Di Depan Teras Rumah Diiring Angin Yang Berembus Membuat Tubuhku Menggigil Hebat Sehingga Mas Yuda Mendekapku Penuh Dengan Kehangatan Dek Kamu Dingin Ya Yaudah Kita Masuk Aja Yuk Takut Nanti Kamu Masuk Angin Ucap Mas Yuda Sambil Menuntunku Dan Melangkah Memasuki Rumah Tiba-tiba Tak Terasa Hujan Turun Begitu Teras Untung Saja Aku Dan Mas Yuda Segera Masuk Kalau Tidak Mungkin Terkena Cipratan Air Hujan Yang Kini Tiba-tiba Turun Aku Dan Mas Yuda Pun Masuk Kedalam Kamar Kami Pun Mulai Bercanda Dan Bercerita Tentang Pekerjaan Mas Yuda Di Tengah Lautan Tiba-tiba Mas Yuda Mengalihkan Pertanyaanku Mas Yuda Mulai Menanyakan Perhiasan Yang Sudah Lama Ia Belikan Untuk Tapi Kenapa Kini Tak Nampak Satupun Perhiasan Di Tubuhku Dek Mas Apa Kamu Tak Suka Dek Tanya Mas Yuda Kini Membuatku Bergetar Detakan Jantung Yang Kini Semakin Kencang Harus Bisa Berbuat Alasan Agar Mas Yuda Percaya Dengan Alasanku Ini Ada Kok Mas Lita Simpan Di Dalam Lemari Lita Pake Kalau Pembergian Aja Ucapku Sambil Tersenyum Tipis Ke Mas Yuda Oh Ya Sudah Nanti Besok Kita Pergi Jalan Jalan Ya Dek Aku Sudah Janji Dengan Adit Untuk Mengajaknya Jalan Jalan Dan Beli Mainan Untuknya Jam Sudah Menunjukkan Pukul Sebelas Malam Tiba Tiba Aku Terbangun Ingin Rasanya Aku Buang Air Kecil Setibanya Aku Di Depan Pintu Kamar Tak Sengaja Aku Mendengar Percakapan Ibu Dan Bapak Yang Kini Membuatku Penasaran Lalu Kucoba Untuk Menghampiri Mereka Yang Kebetulan Sedang Duduk Di Ruangan TV Entah Apa Yang Mereka Bicarakan Aku Sedikit Mendengar Percakapan Ibu Yang Menyebut Namaku Entahlah Apa Yang Ibu Bapak Bicarakan Karena Suara Hujan Yang Membuat Pendengaranku Tak Begitu Jelas Jam Terus Berjalan Sudahlah Lebih Baik Aku Tak Mendengarkan Semua Pembicaraan Ibu Dan Bapak Yang Ada Nanti Aku Kembali Masuk Ke Kamar Lalu Kembali Tidur Kini Pagi Pun Telah Tiba Jam Sudah Menunjukkan Pukul 6 Pagi Seketika Aku Terbangun Mas Yuda Dan Adit Sudah Tidak Ada Di Tempat Tidur Loh Mas Yuda Dan Adit Kemana Pagi Pagi Puta Kini Sudah Tidak Ada Tanyaku Dalam Hati Sambil Melangkah Keluar Kamar Ternyata Aku Melihat Mas Yuda Dan Adit Sedang Memberi Makan Ayam Ternyata Anak Sama Bapak Sama Hobinya Ucapku Dalam Hati Sambil Melangkah Menghampiri Mas Yuda Dan Adit Lita Tolong Kesini Sebentar Panggil Ibu Sedikit Mengecilkan Suaranya Tumben Suara Ibu Tidak Membuatku Kaget Biasanya Memanggilku Dengan Sedikit Suara Yang Meninggi Seketika Aku Bergegas Menghampiri Ibu Ya Bu Ada Apa Ada Yang Bisa Lita Bantu Tolong Belikan Ibu Tusuk Sate Di Pasar Tadi Ibu Kelupaan Untuk Membeli Karena Sudah Siang Jadi Ibu Sedikit Kugup Tapi Bu Mas Yuda Mau Ajak Lita Dan Adit Jalan Jalan Pagi Ini Sedangkan Untuk Menuju Ke Pasar Cukup Jauh Dari Sini Jawabku Sambil Mengerutkan Mata Sudah Jangan Banyak Alasan Nih Uangnya Cepetan Berangkat Nanti Keburu Siang Dan Nanti Banyak Pelanggan Ibu Yang Datang Malah Nanti Belum Apa-apa Bu Bu Lita Kemana Bu Ini Udah Jam Setengah Lapan Kok Lama Banget Pulangnya Tadi Si Waktu Lita Pergi Katanya Sekalian Mau Mampir Ke Rumah Temennya Yang Kebetulan Dekat Sama Adit Lagian Tadi Lita Sudah Perpesan Sama Ibu Kalau Kamu Menunggu Lita Kelamaan Kamu Jalan Sendiri Aja Duluan Sama Adit Ia Yud Sana Lagian Lita Sudah Kenyang Jalan Jalan Bebas Di Luar Sana Sewaktu Kamu Di Laut Juga Dia Sering Keluar Rumah Oh Iyakah Kayaknya Tidak Mungkin Jika Lita Seperti Itu Bu Karena Lita Yang Aku Kenal Dia Anak Rumahan Yang Carang Keluar Apalagi Berkumpul Dengan Teman Temannya Kamu Tidak Tau Lita Yang Sebenarnya Itu Seperti Apa Yud Dia Itu Wanita Yang Tidak Benar Dia Tidak Pantas Untuk Kamu Yud Jawab Bapak Sambil Menatap Ke Arah Yud Maksud Bapak Apa Tolong Jelaskan Sama Yud Apa Apa Yang Sudah Lita Lakukan Sewaktu Tak Ada Aku Disini Sudah Yud Ibu Cuma Ingin Kamu Tinggalkan Lita Jauhi Lita Dia Wanita Tak Benar Yang Tak Pantas Untuk Jadi Istri Kamu Jawab Ibu Yang Membuat Yud Semakin Bingung Sebenarnya Apa Yang Sudah Lita Lakukan Sewaktu Aku Tak Di Rumah Sudahlah Akan Aku Tanyakan Saja Langsung Kelita Akan Lebih Jelas Kumam Yud Dalam Hati Sambil Perpamitan Untuk Pergi Ya Sudah Aku Pergi Dulu Ya Pak Bu Takut Adit Nunggu Kelamaan Di Depan Rumah Sambil Melangkah Pergi Kedepan Yuda Dan Adit Pun Akhirnya Pergi Tanpa Menunggu Ku Pulang Sedari Pasar Assalamualaikum Bu Lita Pulang Ini Lita Sudah Belikan Tusuk Sate Pesanan Ibu Bu Mas Yuda Kemana Tanyaku Sedikit Bingung Tuh Baru Saja Pergi Dengan Adit Jawab Ibu Sambil Mengambil Tusuk Sate Yang Baru Saja Kubeli Loh Kenapa Mas Yuda Tidak Menunggu Ku Ya Sudah Sana Pergi Ke Dapur Masih Banyak Tuh Pekerjaan Kamu Yang Belum Selesai Enak Aja Pekerjaan Belum Selesai Enaknya Mau Ikut Jalan Jalan Tuh Lihat Tumpukan Peju Kotor Sudah Menumpuk Sana Pergi Aku Fikir Setelah Adanya Mas Yuda Ibu Akan Memperlakukanku Dengan Baik Kalau Semua Sudah Selesai Tolong Nanti Kamu Pel Warung Ibu Juga Lap Semua Kaca Depan Warung Entahlah Aku Di rumah Ini Bagikan Pembantu Yang Tak Digaji Aku Lakukan Semua Apa Yang Ibu Suruh Semua Sudah Selesai Sampai Akhirnya Jam Sudah Menunjukkan Pukul 10 Pagi Kenapa Jam Segini Mas Yuda Dan Adit Belum Pulang Tanyaku Dalam Hati Sambil Mengelap Keringat Yang Menetes Di Pipiku Tiba Tiba Ada Mobil Berhenti Di Teras Rumah Ya Itu Mobil Mas Yuda Akhirnya Mereka Pulang Kini Saatnya Aku Bisa Merebahkan Badanku Yang Sudah Cukup Lelah Mas Yuda Adit Akhirnya Kalian Pulang Tanyaku Sambil Memberi Senyuman Tapi Kini Sikap Mas Yuda Terlihat Beda Tak Biasanya Dia Seperti Ini Biasanya Dia Memberi Senyuman Terbaik Untuk Mas Kamu Kenapa Sepertinya Capek Sekali Habis Jalan Jalan Tanyaku Sambil Memegang Bundak Mas Yuda Tiba Tiba Mas Yuda Mempertanyaiku Selama Mas Tidak Di Rumah Apakah Kamu Sering Keluyuran Dan Berkumpul Dengan Teman Teman Di Luaran Sana Tanya Mas Yuda Yang Kini Membuatku Semakin Bingung Selama Aku Menikah Aku Tidak Pernah Pergi Ataupun Berkumpul Dengan Teman Temanku Kenapa Mas Yuda Tiba-tiba Bertanya Seperti Itu Mas Kamu Kok Tiba-tiba Tanya Seperti Itu Jawab Saja Dek Iya Atau Tidak Mas Tidak Akan Marah Kalau Kamu Sering Keluar Rumah Udah Yud Istrimu Itu Tidak Akan Mau Jujur Dia Akan Menutupi Semua Hal Dari Kamu Agar Kamu Tidak Menceraikannya Ucap Ibu Mertuaku Dengan Tatapan Sinis Mas Jangankan Berkumpul Dengan Teman Temanku Untuk Keluar Rumah Pun Aku Tak Sempat Karena Diambat Oleh Pekerjaan Rumah Yang Begitu Padat Tak Ada Waktu Untuk Berkumpul Dengan Teman Temanku Mas Lalu Kemana Perhiasan Yang Aku Kasih Kamu Kenapa Mas Tak Pernah Nampak Sampai Sekarang Lalu Kemana Uang Yang Sudah Berkali-kali Mas Kirim Ke Kamu Untuk Beli Baju Dan Lain Sebagainya Ini Baju Yang Kamu Pakai Hanya Baju Lama Semua Tanya Mas Yuda Membuat Detak Jantungku Berdetak Lebih Kencang Apa Yang Harus Aku Jawab Ya Tuhan Apakah Aku Harus Berbohong Ataukah Aku Harus Jujur Kalau Perhiasan Yang Mas Yuda Kasih Ke Aku Dan Uang Yang Dia Kirim Kini Direnggut Oleh Mertuaku Yaitu Ibunya Sendiri Aku Takut Jika Mas Yuda Lebih Mempercayai Ibunya Dibandingkan Aku Istrinya Ucapku Sambil Menitikan Air Mata Yuda Asal Kamu Tahu Perhiasan Yang Sudah Kamu Belikan Untuk Lita Sudah Dia Kasihkan Ke Ibunya Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Dan Uang Yang Setiap Kali Kirim Selalu Saja Diberikan Pada Ibunya Juga Ibu Sudah Sering Kali Ngasih Tahu Kelita Tapi Masih Saja Seperti Itu Kali Ini Ibu Tiba Tiba Menjawab Pertanyaan Dari Mas Yuda Ya Tuhan Kijam Sekali Ibu Mertu Aku Ini Padahal Uang Dan Perhiasankulah Yang Sudah Dia Ambil Kini Bapak Pun Ikut Menghampiri Dan Mulai Ikut Berbicara Udah Yud Mulai Sekarang Kamu Talak Saja Istrimu Dia Tidak Pantas Untuk Jadi Istrimu Yud Mas Asal Kamu Tahu Ya Mas Pertahun Tahun Kamu Merantau Kelautan Kamu Tidak Akan Pernah Tahu Gimana Rasanya Jadi Aku Hidup Dengan Orang Tuamu Yang Penuh Dengan Tekanan Aku Menderita Mas Aku Tidak Merasakan Kebahagiaan Sama Sekali Di rumah Mas Ini Daripada Aku Diceraikan Kamu Lebih Baik Aku Mati Saja Mas Aku Tidak Mau Hidup Seperti Ini Ucapku Sambil Melangkah Pergi Menuju Dapur Segera Aku Ambil Sesuatu Yang Lagi-lagi Mataku Menuju Ke Arah Botol Bekon Belum Sempat Aku Meminum Lagi-lagi Aku Kedatangan Ibu Kandungku Dia Bagaikan Malaikat Penyelamat Ketika Aku Ingin Mengakhiri Hidupku Ini Yang Kedua Kalinya Aku Melakukan Hal Konyol Entahlah Pikiranku Benar-benar Sudah Buntuk Aku Tak Tahu Lagi Apa Yang Harus Aku Lakukan Apa Yang Harus Aku Perbuat Agar Mas Yuda Mempercaya Lita Stop Nak Apa Yang Kamu Lakukan Astagfirullahalazim Nak Jangan Lakukan Ini Yang Kedua Kalinya Nak Iktifar Ceritalah Jika Ada Masalah Nak Tanya Ibuku Menghamir Iku Dan Mendekapku Dengan Tangisanku Ibu Lita Sudah Tak Kuat Lagi Bu Lebih Baik Lita Mati Jika Harus Kehilangan Mas Yuda Jika Harus Diceraikan Mas Yuda Lita Tidak Mau Bu Ucapku Banjir Air Mata Yang Kini Membasai Pipiku Sakit Sekali Rasanya Tuhan Jika Aku Benar Benar Harus Kehilangan Mas Yuda Laki Laki Yang Kucintai Pak Bu Yuda Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Anak Ku Lita Kenapa Seperti Ini Tolong Nak Jelaskan Sama Ibu Jika Kau Sudah Tidak Mencintai Anak Ku Lagi Lebih Baik Ibu Bawa Pulang Saja Lita Ke Rumah Ibu Yud Tanya Ibu Sambil Memeluku Dan Menangis Ya Sudah Sana Ibu Pawa pulang Saja Lita Saya Juga Tidak Sudih Punya Menantu Bejat Seperti Anakmu Menantu Yang Tak Tau Diri Menantu Yang Sudah Berani Menggoda Suamiku Apa Yang Ibu Maksud Menggoda Suamiku Maksud Ibu Bapak Kak Bu Tanya Yuda Sambil Mengerut Gandaku Lagi Lagi Bapak Mengarahkan Pembicaraan Sudah Sudah Jangan Ribut Seperti Ini Malu Jika Harus Terdengar Oleh Tetangga Apa Kalian Tidak Malu Hah Biarkan Biarkan Saja Tetangga Tau Bahwa Disini Ada Menantu Yang Tak Tau Diri Dan Berkelakuan Bejat Seperti Lita Cukup Bu Evi Jangan Sekali Kali Ibu Mengatakan Bahwa Lita Wanita Bejat Memang Apa Yang Sudah Ya Dia Telah Menggoda Suamiku Menggoda Mertuanya Sendiri Sewaktu Yuda Berada Di Lautan Apa Kamu Tidak Merasa Jijil Lita Aku Pun Sangat Malu Jika Punya Menantu Sepertimu Makanya Aku Menyuruh Yuda Untuk Menceraikan Lita Secepatnya Karena Memang Lita Tak Pantas Untuk Anakku Pembicaraan Ibu Kini Membuatku Semakin Sakit Ibu Makin Yakin Dengan Ucapan Bapak Bahwa Akulah Yang Telah Menggoda Suaminya Padahal Itu Tidak Sama Sekali Keputusan Ada Di Tangan Yuda Bu Evi Jika Memang Yuda Ingin Menceraikan Lita Saya Sebagai Ibunya Akan Mendukung Karena Saya Tidak Tega Jika Anak Saya Menderita Terus Terusan Di Rumah Ini Saya Akan Bawa Lita Pulang Bersamaku Bu Lita Berani Sumpah Bahkan Lita Berani Sumpah Pocong Bu Lita Tidak Menggoda Bapak Mertuaku Sendiri Tolong Bu Percaya Sama Lita Tanyaku Sambil Menatap Ibu Kandungku Dengan Mata Sayupku Iya Nak Ibu Percaya Kamu Bukanlah Wanita Seperti Yang Mereka Fikir Ibu Percaya Kok Sama Kamu Nak Ya Sudah Kita Pulang Ibu Akan Membawamu Pergi Dari Rumah Satu hari Di rumah Ibu Aku Merasa Gelisah Bu Besok Lita Akan Pergi Ke rumah Orang tua Mas Yuda Untuk Mengambil Adit Lita Tidak Bisa Jika Harus Jauh Dari Adit Cuma Adit Satu-satunya Yang Lita Punya Nak Apakah Kamu Yakin Akan Pergi Kesana Sedangkan Kondisi Kamu Masih Benar-benar Belum Membaik Lona Ibu Takut Jika Terjadi Sesuatu Sama Pun Lita Tetap Pergi Kesana Lita Bisa Sendiri Kok Bu Ya Sudah Lebih Baik Kamu Makan Dulu Nak Nanti Besok Ibu Temani Kamu Menuju Rumah Pertuamu Ya Kini Jam Sudah Menunjukkan Pukul Sembilan Pagi Tiba-tiba Langit Yang Tadi Cerah Kini Menjadi Kelap Ya Tuhan Sepertinya Kini Hujan Akan Turun Gimana Bisa Aku Pergi Rumah Mertuaku Nah Kayaknya Hujan Kali Ini Akan Sampai Sore Hujannya Juga Cukup Deras Gimana Nanti Malam Saja Ya Jika Hujannya Redana Ya Sudah Bu Lita Pergi Masuk Kekamar Dulu Lita Ingin Istirahat Malam Pun Tiba Dimana Aku Dan Ibu Akan Pergi Mendatangi Rumah Mertuaku Untuk Mengambil Adi Dari Mereka Aku Pergi Menaiki Motor Bersama Ibu Sesamanya Di rumah Mertua Aku Melihat Ada Adik Dari Mas Yuda Yang Kini Hidup Merantau Di Kota Dengan Suaminya Ya Dia Adalah Yesi Adik Mas Yuda Dan Afif Suami Dari Yesi Mereka Pulang Karena Ingin Bertemu Mas Yuda Saat Aku Berada Di Depan Pintu Tiba Tiba Yesi Memanggil Dari Arah Samping Rumah Mbak Lita Ya Yesi Kangen Sekali Dengan Mbak Sudah Lama Kita Tidak Ketemu Mbak Ucapnya Sambil Memelukun Yes Kamu Kapan Pulang Tanyaku Sambil Melepas Sedekapan Yesi Sambil Mengarahkan Senyuman Tadi Pagi Mbak Sama Mas Afif Yuk Mas 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 Ada di belakang rumah Mereka sedang Ngobrol Ayo Bu Kita Masuk Lita Sudah Kangen Sama Adit Pak Bu Ini ada Mbak Lita Dan Ibunya Mungkin Mereka Ingin Membicarakan Sesuatu Iya Permisi Sebentar Ya Mbak Mas Yuda Kemana Adit Aku Ingin Membawanya Pulang Ke Rumah Ibu Biar Adit Hidup Bersamaku Saja Mas Tanya Aku Dengan Suara Terbata-bata Lalu Mas Yuda Menghampiriku Dan Menarik Tanganku Membawaku Kedepan Teras Rumah Muka Apa Sebenarnya Dik Biar Adit Bersama Ibuku Saja Di Sini Mas Tolong Jangan Seperti Ini Jangan Pisahkan Aku Dengan Adit Mas Tolong Jelaskan Kenapa Sikapmu Menjadi Seperti Ini Di Hadapanku Tanyaku Dengan Mata Yang Berkaca-kaca Besok Aku Berangkat Menuju Bandara Untuk Kembali Ke Pekerjaanku Tanya Mas Yuda Sambil Memalingkan Wajahnya Sontak Aku Kaget Baru Beberapa Hari Di Rumah Mas Yuda Kini Akan Kembali Kelautan Mas Bukankah Kamu Satu Bulan Di Rumah Lalu Kenapa Kini Mau Pergi Lagi Tanyaku Sambil Mengerutkan Dagu Untuk Apa Aku Disini Lebih Baik Aku Kembali Saja Kelautan Tahu Kini Lebih Baik Aku Tidak Pulang Sama Sekali Lita Sebenarnya Apa Yang Terjadi Antara Kamu Dan Bapak Tanya Mas Yuda Kini Mulai Menanyakan Tentang Aku Dan Bapak Waktu Kejadian Dulu Jika Aku Jelaskan Apa Kamu Akan Percaya Mas Tanyaku Sambil Menatap Wajah Mas Yuda Kini Mas Yuda Hanya Terdiam Seribu Bahasa Entahlah Apa Yang Kini Ada Di Pikiran Mas Yuda Aku Pada Benar Melihat Suamiku Kini Berbeda Lebih Banyak Diam Dibanding Sebelumnya Belum Sempat Aku Menjelaskan Kini Bapak Ibu Dan Ibu Kandungku Menghampiri Aku Dan Mas Yuda Kamu Ini Mau Menjelaskan Apalagi Lita Yuda Tidak Akan Mempercaya Imu Karena Kamu Sudah Terlalu Banyak Membohonginya Hingga Yuda Sulit Mempercaya Kata Bapak Sambil Melangkah Duduk Di Hadapanku Sudah Sekarang Kini Semuanya Sudah Bergumpul Ibu Ingin Lita Menjelaskan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Apakah Anakku Yang Sudah Menggoda Bapak Mertuanya Atau Bapak Yang Sudah Menggoda Lita Anakku Kini Ibu Mengarahkan Pertanyaan Untukku Dan Bapak Belum Sempat Aku Menjawab Tiba-tiba Ibu Mertua Mengalihkan Pembicaraan Sudah Biar Besok Saja Kita Bicarakan Tak Baik Malam Bini Membicarakan Hal Seperti Ini Pak Karyo Bu Evi Dan Juga Yuda Tolong Kasih Waktu Untuk Lita Menjelaskan Semuanya Biar Tidak Saling Menyalahkan Satu Sama Lain Sudah Lita Sekarang Jelaskan Semuanya Sejelas Jelasnya Agar Mereka Tahu Siapa Yang Sudah Berbuat Kecil Terhadap Bu Mas Yuda Lita Cuma Ingin Menjelaskan Apa Yang Udah Terjadi Pada Waktu Itu Bapak Menggeretku Untuk Masuk Kemar Belakang Lita Sudah Mencoba Untuk Berontak Tapi Dekapan Bapak Semakin Kuat Membuat Aku Tak Bisa Apa Apa Tolong Mas Percaya Sama Aku Aku Tidak Mungkin Jika Aku Menggoda Bapak Sendiri Mas Ucap Lita Sambil Menangis Entahlah Mas Yuda Akan Mempercayai Atau Kini Akan Menceraikanku Sungguh Aku Tak Relah Jika Mas Yuda Akan Menceraikan Aku Lebih Baik Aku Mati Tapi Mas Yuda Hanya Terdiam Tak Ada Satu Katapun Yang Keluar Dari Mulutnya Kamu Tidak Malukah Berbicara Seperti Ini Jelas Jelas Kamu Yang Sudah Menggoda Suamiku Lita Masih Saja Mengelak Sudah Lebih Baik Kamu Talak Istrimu Ini Tinggalkan Dia Wanita Yang Sudah Menggoda Bapak Ini Aku Tak Tahu Harus Percaya Sama Siapa Kamu Atau Bapak Lita Ini Mas Yuda Angkat Bicara Sambil Menundukkan Kepala Ya Tuhan Mas Yuda Saja Harus Bingung Untuk Mempercayainya Aku Harus Gimana Lagi Untuk Meyakinkan Mas Yuda Dalam Hati Aku Berucap Dengan Air Mata Yang Begitu Deras Mengalir Di Pipiku Mas Kini Aku Berani Sumpah Pocong Mas Aku Tidak Pernah Menggoda Suami Ibu Dengan Nada Keras Aku Bicara Sama Mas Yuda Tiba Tiba Suami Dari Yesi Datang Menghampiriku Kini Ia Menamparku Dengan Tamparan Keras Kamu Itu Jangan Mengelak Mbak Tidak Mungkin Jika Bapak Mertua Yang Melakukan Itu Jika Kamu Tidak Menggodanya Terlebih Dulu Mbak Kata Afif Sambil Menunjuk Ke Arago Mas Yuda Hanya Terdiam Tak Angkat Bicara Sama Sekali Ketika Aku Ditampar Oleh Adik Iparnya Dia Hanya Adik Ipar Yang Tak Tau Permasalahannya Apa Aku Menangis Saja Terus Sampai Aku Ingin Membalas Tampar Ibu Kandungku Melarangku Kamu Itu Hanya Menantuh Disini Bukan Siapa Siapa Tak Sepantasnya Kamu Memperlakukan Anakku Seperti Ini Kata Ibu Dengan Dada Yang Sedikit Keras Dan Marah Aku Hanya Heran Dengan Sikap Mas Yuda Ia Tak Marah Ataupun Membelaku Di Hadapan Mereka Ya Tuhan Ada Apa Dengan Mas Yuda Kini Ibu Mertu Aku Angkat Bicara Sudah Seriput Seperti Ini Pergi Sana Dan Jangan Kembali Lagi Kesini Sudah Nak Kita Pulang Saja Kita Memang Tak Pantas Menginjak Rumah Yang Seperti Neraka Ini Nanti Besok Adit Akanku Antar Ke Rumah Ibumu Untuk Sementara Waktu Tinggal Bersama Kamu Dulu Ucap Mas Yuda Sambil Melangkah Masuk Kedalam Rumah Antara Sedih Dan Bahagia Akhirnya Mas Yuda Mengizinkan Aku Untuk Pertemu Adit Bahkan Untuk Tinggal Bersamaku Aku Berjalan Menuju Ke rumah Saudara Mas Yuda Yaitu Adik Dari Ibu Mertuaku Namanya Pusinta Rumahnya Tak Terlalu Jauh Dari Sini Aku Melangkah Berjalan Sambil Menangis Sedangkan Ibu Tetap Di Belakangku Tiba-tiba Pandanganku Kabur Semua Menjadi Gelap Aku Tersungkur Jatuh Pingsan Tak Sadarkan Diri Ibu Menangis Sejadi-jadinya Meminta Pertolongan Keluarga Sekitar Entah Siapa Saja Yang Membobongku Ke Arah Rumah Pusinta Ketika Aku Terbangun Aku Sudah Tidur Di Atas Kasur Seketika Aku Langsung Menangis Sesteris Menyebut Nama Mas Yuda Emang Yaitu Sikario Tidak Ada Perubahnya Dulu Pembantunya Yang Digodai Sekarang Menantunya Kasian Sekali Lita Pembicaraan Warga Yang Bergerumun Di Hadapanku Aku Kaget Kenapa Mereka Tahu Dengan Permasalahanku Mereka Tahu Dari Siapa Lalu Ibu Seketika Mengangkatku Dari Tempat Tidur Ibu Menyuruhku Untuk Pulang Kali Ini Aku Dan Ibu Pulang Diantar Oleh Santi Anak Dari Ibu Sinta Kita Langsung Singkat Cerita Saja Satu Tahun Kemudian Dimana Kini Hubungan Aku Dan Mas Yuda Sudah Tak Jelas Sudah Beberapa Bulan Ini Mas Yuda Tak Mengabariku Mungkin Lebih Dari Lima Bulan Hanya Uang Yang Dia Kirim Lewat Ibunya Ya Ibu Mertuaku Setiap Bulan Yang Kasih Uang Kecucunya Sebesar 500 Ribu Untuk Satu Bulan Entah Berapa Yang Mas Yuda Kasih Untuk Aku Dan Adit Mungkin Lebih Dari Itu Tapi Ya Sudahlah Tidak Kupikirkan Soal Uang Yang Terpenting Kini Tanggung Jawab Mas Yuda Untuk Adit Tak Lupa Akan Tanggung Jawab Pagi Hari Sekitar Jam 9 Pagi Tiba Tiba Ibu Datang Ke Rumah Dia Hanya Sendirian Memakai Motor Tidak Ditemani Bapak Mertuaku Assalamualaikum Lita Ibu Datang Sapa Ibu Sambil Menggedor Gedor Pintu Depan Adit Mana Ini Ibu Bawakan Mainan Untuk Dia Ibu Sudah Kangen Sama Cucu Ibu Hadap Di Dalam Tuh Lagi Main Ya Sudah Lebih Baik Ibu Masuk Dulu Tau Usah Suruh Keluar Aja Sebentar Ibu Mau Ngasih Sesuatu Ke Adit Tolong Panggilkan Sebentar Adit Sini Nak Ini Mbah Bawakan Mainan Tuh Di Atas Meja Sama Nih Uang Untuk Adit Jajan Ya Selama Kamu Disini Sama Mamamu Makasih Mbah Uti Lita Apa Yuda Sering Menelepon Tanya Ibu Kenapa Tiba-tiba Ibu Menanyakan Itu Tumpah Sekali Tidak Bu Mas Yuda Sudah Beberapa Bulan Ini Tak Ada Kabar Oh Syukurlah Mungkin Yuda Sudah Melupakan Kamu Lita Jawab Ibu Sambil Membalingkan Wajahnya Sontak Aku Kaget Kenapa Ibu Bisa Bicara Seperti Itu Aku Pun Mulai Menanyakannya Lepuk Emang Kenapa Jika Mas Yuda Tak Menghubung Aku Apa Mas Yuda Benar-benar Sudah Lupa Bahwa Disini Ada Aku Yang Selalu Menunggu Kabar Dari Mas Yuda Tapa Palit Jika Yuda Sudah Mengambil Keputusan Ya Bagus Ucap Ibu Sambil Menyodorkan HP Yang Pertuliskan Pesan Kaget Nangis Sejadi Jadinya Aku Tak Tahu Mengapa Mas Yuda Setega Ini Sama Aku Bahkan Dia Tak Menanyakan Gimana Kelanjutan Rumah Tangga Kami Aku Hanya Terdiam Memandang Pesan Itu Menangis Terisak Jadi Jika Nanti Ada Surat Dari Pengadilan Datang Kesini Kamu Terima Saja Yalit Yuda Sudah Gugat Cerai Kamu Tanda Tangani Surat Itu Agar Semua Masalah Cepat Selesai Aku Mencoba Menghubungi Nomor Telepon Mas Yuda Untuk Menanyakan Pesan Yang Ia Kirim Ke Ibu Untuk Memastikan Apa Ini Akal Akalan Ibu Yang Ingin Memisahkan Aku Dan Mas Yuda Tapi Beberapa Kali Aku Mencoba Menghubungi Mas Yuda Tapi Tak Pernah Tersambung Nomor Telepon Tak Aktif Biarlah Kutunggu Sampai Besok Untuk Menghubungi Mas Yuda Mungkin Hari Ini Mas Yuda Memang Sibuk Sehingga Lupa Untuk Menghubungi Aku Dan Menanyakan Kabar Tentangku Waktu Terus Berlalu Hari-hari Yang Kulalui Tanpa Adanya Kabar Dari Mas Yuda Banyak Tetangga Dan Orang Sekitar Di Desa Mas Yuda Ada Yang Mengatakan Bahwa Mas Yuda Di Luar Sana Sudah Menikah Lagi Dengan Seorang Wanita Entahlah Hidupku Benar-benar Hancur Nomor Telepon Sudah Tak Aktif Aku Coba Menanyakan Kabar Mas Yuda Tapi Tak Ada Yang Tahu Sama Sekali Semenjak Tak Ada Kabar Dari Mas Yuda Aku Sering Termenung Menyendiri Tak Tahu Apa Yang Ada Di Pikiranku Pikiranku Hanya Ingin Mengakhiri Hidupku Saja Aku Lebih Baik Mati Aku Nggak Mau Hidup Rumah Ini Sepi Hanya Ada Aku Sendiri Di Sini Ibu Dan Adit Pergi Ke Pasar Ya Rumah Untuk Menuju Ke Pasar Hanya Menempuh Jarak Sekitar 10 Menitah Tiba Tiba Ada Seseorang Yang Mengetuk Pintu Aku Berharap Sekali Jika Itu Mas Yuda Ulang Dengan Diam-diam Tanpa Sepengetahuan Aku Aku Begitu Semangat Menuju Pintu Depan Untuk Membukakan Pintu Seketika Aku Mendekat Kupuka Pintu Rumah Ternyata Ada Bapak Pos Yang Ngasih Surat Untuk Entahlah Itu Surat Dari Siapa Semoga Saja Dari Mas Yuda Aku Berharap Sekali Ya Tuhan Permisi Benar Ini Dengan Mbak Lita Permatasari Iya Benar Pak Ini Saya Sendiri Ini Ada Surat Untuk Mbak Lita Tolong Ditandatangani Bahwa Mbak Lita Sudah Menerima Surat Ini Oh Iya Pak Baik Entahlah Ini Surat Dari Siapa Surat Yang Perlapiskan Berwarna Coklat Tidak Ada Nama Pengirimnya Aku Berharap Ini Dari Mas Yuda Seketika Aku Masuk Mencoba Membuka Surat Itu Tapi Ketika Aku Ingin Membukanya Tiba Tiba Ibu Dan Adit Pulang Sediri Pasar Ibu Menanyakan Selembar Kertas Yang Kini Ada Di Tanganku Nah Itu Surat Apa Gak Tau Bu Belum Lita Buka Semoga Ini Dari Mas Yuda Tapi Disini Ibu Malah Memandangku Sedikit Cemas Nah Jika Itu Surat Cerai Dari Mas Yuda Kamu Terima Saja Ya Nak Mungkin Ini Jalan Yang Terbaik Buat Kamu Kata Ibu Sambil Mengelus Rambut Aku Pun Bingung Kenapa Ibu Bicara Seperti Itu Aku Coba Langsung Membuka Surat Tanpa Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Ya Belum Sempat Aku Baca Seluruh Surat Itu Sudah Terlihat Tulisan Pengadilan Agama Ya Tuhan Seluruh Badan Bergetar Hebat Jantungku Bergetar Keras Mulutku Bungkam Tiba-tiba Aku Menangis Sejadi Jadinya Setelah Mengetahui Apa Isi Surat Itu Ya Itu Dari Mas Yuda Ingin Menceraikan Aku Hatiku Hancur Sehancur Hancurnya Tak ada Semangat Untuk Hidup Nah Mungkin Ini Sudah Jalannya Seperti Ini Mungkin Pernikahan Memang Hanya Sampai Disini Sudah Nak Jangan Ditangisi Ibu Tau Perasaan Mu Saat Ini Ibu Lita Belum Siap Kehilangan Mas Yuda Bu Lita Sangat Mencintai Mas Yuda Lita Lebih Baik Mati Jika Harus Hidup Tanpa Mas Yuda Seketika Aku Melepas Dekapan Ibuku Dan Berlari Menuju Kamar Pikiranku Benar-benar Perantakan Ingin Rasanya Aku Akhir Saja Hidupku Ini Lalu Tiba-tiba Ibu Menghampiriku Mengetuk Pintu Nak Tolong Buka Sebentar Ibu Ingin Bicara Nak Bu Lita Ingin Sendiri Dulu Tinggalkan Lita Bu Jawabku Sambil Menangis Terisak Isak Lalu Ibu Pun Pergi Meninggalkan Aku Entahlah Kini Pikiranku Sudah Buntu Lebih Baik Aku Mati Aku Perlari Menuju Ke Dapur Terlihat Disana Ada Tali Yang Cukup Panjang Ya Ini Saatnya Aku Harus Mengakhiri Hidupku Ku Ambil Tali Panjang Yang Terurai Ku Ikatkan Kedalam Kamar Mandi Tiba-tiba Adit Menghampiriku Yang Kini Sedang Mengikat Tali Ke Bambu Yang Berada Didekat Sumur Mama 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 Mau Ngapain Tanya Adit Sambil Menangis Menggeret Geret Bajuku Tapi Aku Tak Menghiraukannya Tak Ada Sepatah Kata Pun Aku Menjawab Pertanyaan Dari Adit Aku Terus Saja Mengikat Tali Sekencang Kencang Untuk Menggantungkan Diri Di Tali Ini Aku Terus Saja Menangis Di Adit Anakku Lalu Aku Pun Mengakhiri Hidupku Dengan Cara Gantung Diri Di Adapan Anakku Yang Kini Berusia Lima Tahun Ya Cerita Ini Diambil Dari Kisah Nyata Dari Saudara Almarhumah Jadi Cerita Ini Mbak Lita Itu Nama Samaran Satu Minggu Sebelum Mbak Lita Mengakhiri Hidupnya Saudaranya Ini Sempat Bermimpi Kalau Giginya Itu Di Bagian Depan Samping Copot Kalau Mimpi Gigi Copot Itu Pertanda Katanya Akan Ada Saudara Yang Meninggal Dan Iya Benar Ternyata Mbak Lita Yang Meninggal Dunia Sebelum Mbak Mbak Lita Mengakhiri Hidupnya Sempat Permain Ke Rumah Saudaranya Tersebut Dan Menceritakan Semuanya Dan Ternyata Hari itu Adalah Hari Terakhir Beliau Melihat Mbak Lita Mbak Lita Benar-benar Cantik Banget Tapi Nampak Jelas Wajah Mbak Lita Yang Penuh Dengan Beban Sampai Disini Saya Papit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Selanjutnya Matur Suwon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh